Satu gereja di Kecamatan Puring Kebumen ditutup dari kegiatan peribadatan setelah terbukti terdapat kluster COVID-19. Setidaknya ada 10 orang anggota jemaat dinyatakan positif COVID-19 yang diduga akibat melakukan kontak dengan orang dari luar daerah yang belakangan diketahui positif COVID-19. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kecamatan Puring Kebumen kembali mengalami peningkatan. 10 orang jemaat gereja Kristen Kerasulan Indonesia GKKI Desa Watanwetan dipastikan positif COVID-19. Forkopimcam Kejamatan Puring pun langsung melakukan penyemprotan disinfektan dan juga penempelan stiker peringatan COVID-19. Mereka juga memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang melakukan isolasi mandiri. PLT Jemaat Puring Sugito Edi Prayitno menuturkan, dengan adanya jemaat GKKI yang terkonfirmasi positif COVID-19, maka Forkopimcam Kejamatan Puring bersama dengan Puskesmas dan juga pemerintah desa secara resmi menutup sementara operasional gereja selama 14 hari ke depan. Usai penutupan sementara ini diharapkan peribadatan bisa kembali berjalan normal, dengan catatan tidak ada lagi jemaat yang terkonfirmasi positif COVID-19. Kasus positif COVID-19 di Desa Watanwetan ini diperkirakan masih bisa mengalami peningkatan, dikarenakan masih ada 5 orang yang menunggu hasil rapid anti-gate. Dari 10 orang positif COVID-19, 9 orang diantaranya telah melakukan isolasi mandiri dan 1 orang dirawat di rumah sakit. Menurut Ciamat Puring, keseluruhan saat ini kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kecamatan Puring berjumlah 15 orang, di mana 3 diantaranya dirawat dan 12 orang lainnya melakukan isolasi mandiri. Untuk itu pihaknya menghimbau bagi masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan sosial, ekonomi, kebudayaan, dan keagamaan untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan jaga jarak, cuci tangan, dan mengenakan masker. Dari jemaat kami, sebetulnya itu juga sudah jadi warga brand, bukan warga sini, hanya memang keluarga. Pas kebetulan kemarin lebaran nggak bisa pulang, sehabis lebaran ini pulang. Konon kabarnya, saya sendiri sampai saat ini konon kabarnya itu terkena COVID setelah masuk ke rumah sakit puluh guntuk. Nah, pada akhirnya merambat sampai dengan ke jemaat-jemaat yang lain. Sementara itu, toko gereja setempat Sumardi mengakui jemaat yang terkonfirmasi COVID-19 diakibatkan berkontak langsung dengan keluarganya yang pulang dari Bandung, Jawa Barat. Hal tersebut diketahui seusai dilaksanakan pemeriksaan di rumah sakit. Meskipun jemaat tersebut belum sempat melaksanakan kebaktian di gereja, akan tetapi COVID-19 terlanjur menyebar kepada jemaat lain yang dimungkinkan setelah banyak jemaat yang berkontak langsung saat libur panjang lalu. Hari ini secara resmi kita lakukan penghentian operasional gereja ini dengan harapan bahwa nanti selama 14 hari operasional gereja ini bisa beraktifas kembali dengan catatan bahwa seluruh jemaatnya sudah tidak lagi terkonfirmasi positif COVID-19. Dengan penutupan gereja sementara ini, pihaknya mengaku tetap menghormati keputusan dari pemerintah karena mereka meyakini keputusan tersebut dibuat untuk kebaikan bersama. Dirinya juga berharap peribadatan bisa kembali berjalan normal usai penutupan selama 14 hari ke depan.